Baramaharani jilid 15. Benci menjadi cinta? Belaam. Sekali lagi terjadi bentrokan dasyat. Kok si Piau rasakan kepalanya hampir pecah termakan daya tekanan hawa pukulan tersebut matanya kontan berkunang-kunang dan tubuhnya mundur ke belakang dengan sempoyongan. Keadaannya saat ini jauh lebih payah dari pertama kali tadi. Hoa Tianhang sendiri hanya tergetar sedikit ke samping, lalu seperti tak pernah terjadi apa dua dia loncat ke belakang tubuh kok si Piau, telapaknya diayun dan segera menghantam punggung orang sekeras-kerasnya. Jangan bunuh dia mendadak pekun Gie menjerit kaget. Hoa Tianhang terteguan mendengar seruan itu tanpa pikir panjang ia kurangi hawa murninya dan ayun telapaknya ke samping. WS. Tubuh kok si Piau segera terlempar ke depan meskipun pukulan yang bersarang di atas punggung lawan ini cukup ringan, namun bagi kok si Piau dirasakan bagaikan terhajar martil seberat seribu kaki, ia menjerit tertahan dan mencelat sejauh beberapa tombak, kemudian tubuhnya terbanting keras-keras di atas tanah. Kok si Piau berusaha untuk menahan diri namun gagal, tak bisa dihindari lagi ia muntah darah segar. Kok heng silahkan berlalu dari sini, kata pekun Gie kemudian. Dilain hari si Piau mo'ai pasti akan minta maaf kepadamu kok si Piau merasa malu bercampur gusar, dengan sorot metap penuh kebencian ia melotot sekejap ke arah Hoa Tianhang kemudian putar badan dan berlalu dari situ. Hoa Tianhang sendiri tertawa dingin tiada hentinya, menanti bayangan punggung musuhnya sudah lenyap dari pandangan ia alihkan sorot matanya keempat penjuru tiba-tiba wajahnya teratap panas dan jengah sekali. No 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 para tamu yang menonton jalannya pertarungan dari sisi kalangan pada menyadari bahwa sepasang laki perempuan yang berada di kalangan bukanlah manusia sembarangan, melihat pertarungan telah berakhir. Mereka pun sama-sama membubarkan diri dan kembali ke tempat masing-masing, suasana tetap sunyi dan tak seorang pun berani membicarakan lagi peristiwa itu. Dengan sikap seperti gembira seperti gusar, pekungie berbisik kepada siau leng, bayar kening kita, kemudian kau boleh pulang lebih dahulu. Kemudian sambil menghampiri Hoa Tianhang ujarnya pula, mariku temani dirimu pergi ke rumah makan lain, bagaimana kalau kita mencicipi sayuran dusun Hoa Tianhang sendiri sudah sedari tadi ingin tinggalkan tempat itu, maka tanpa banyak berbicara ia berjalan keluar dari rumah makan itu dan menuju ke jalan raya. SST, perlahan sedikit taaha mendadak pekungie berbisik. Langkah kakimu terlalu lebar, aku sampai lelah menyusul dirimu Hoa Tianhang tertegun dan segera berpaling, tampaklah gadis itu dengan senyum di kulum dan biji metu yang bening sedang memandang pula ke arahnya, cantik jelitanian gadis ini batinnya dalam hati. Seandainya Enci Wanhang secantik dirinya, oh oh betapa indahnya suasana itu, keadaan dari pekungie benar-benar bagaikan berganti orang lain, ini hari wajahnya tidak nampak dingin atau ketus, sebaliknya gerak-geriknya lemah lembut dan penuh kehangatan membuat dia nampak bertambah menarik ibarat sekuntum bunga di pagi hari. Beberapa waktu kemudian mereka berdua telah tiba di pusat kota, pada suatu persimpangan jalan Hoa Tianhang segera berhenti dan ia ada maksud mohon diri pekungie tundukan kepalanya rendah-rendah, terdengar ia berbisik lirih, kau masih marah kepadaku marah apa? tanya seng pemuda tertegun. Buliang Sinkun adalah jago kelas satu dalam dunia persilatan dewasa ini, bila kau bunuh kok si piau maka tindakanmu ini akan mencelakai dirimu sendiri, apa gunanya mengundang bencana bagi diri sendiri? Eh ah ah, siapa sih yang masih ingatan terus urusan sepele itu bantah Hoa Tianhang sambil tersenyum, toh urusan itu sudah kita lepaskan, kenapa mesti dibicarakan lagi pekungie termenung sebentar, kemudian ujarnya lagi, umumnya bila kita hadiri suatu pertemuan antara sesama orang Kangong, patut bila kita jangan makan barang makanan yang mereka subuhkan, sekarang mari kita bersantap dulu kemudian baru pergi menghadapi pertemuan itu Hoa Tianhang tidak tega menampit tawaran orang maka dia pun lantas mengangkuk dan berjalan ke arah timur di tengah perjalanan, pekungie menarik ujung baju si anak muda itu dan berbisik bila racun teratai itu kamu, payah tidak siksaannya Hoa Tianhang tersenyum, payah sekali rasanya bagaikan otot-otot dalam tubuhku dicabut dan sekujur tubuhku digegit berjuta-juta ekor semut pekungie tertegun, wajahnya berubah jadi pucat-pias bagai mayat, tanya kembali, bagaimana caranya menghilangkan racun teratai itu dari dalam tubuhmu di kolong langit? Tak seorang manusia pun mampu menghilangkan racun dari teratai racun empedu api itu dari dalam tubuhku pekungie menatap wajah tajam-tajam, kemudian dengan penuh rasa kuatir ia berkata, menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan, katanya Kiyu Tok Sian Chi adalah malaikat dari segala macam racun, apakah dia juga tak mampu menolongi dirimu? Atau ia tak sudi memberikan bantuannya Kiyu Tok Sian Nyo sangat sayang kepadaku, ia telah berusaha dengan seluruh pikiran serta tenaganya untuk menolong aku tapi semua usahanya cuma sia-sia. Belaka, berhenti sejenak, lalu sambil tertawa sambungnya, dalam darahku terkandung sari racun, selama hidup tak mungkin bagiku untuk kawin dan berbini tertegun pekungie setelah mendengar ucapan itu, tapi sesaat kemudian dengan suara halus ia telah berkata kembali, lalu bagaimanakah pendapat Shin Wan Hang tentang musibah ini? Bagaiku pribadi asal hatinya sudah penuju kenapa mesti dipikirkan lagi persoalan lain yang tak perlu meskipun perkataan biasa saja kedengarannya, namun Hoa Tian Hang dapat menangkap arti lain dari ucapan tersebut. Setelah melengak sejenak ia berkata, keadaanmu serta diriku ibarat api dan air tak mungkin terjalin hubungan persahabatan di antara kita, bila kau adalah seorang yang cerdik. Maka sejak kini mestinya menyadari akan hal itu, pekungie tertawa sedih, seolah-olah ia takut pemuda itu mendadak merat dari situ ujung bajunya segera dipegang rat-rat bisiknya lirih, aku bukanlah seorang yang cerdik, kalau tidak dahulu aku pun tak akan bertindak setolol itu, bertindak tolol apa pek, kun. Giai tundukan kepalanya semakin rendah, sahutnya tergagap, dahulu sikapku terhadap dirimu. A-a-ai. Kenapa kita mesti ungkap lagi masalah ketidakcocokan di antara pribadi pada masa yang lampau? Lupakanlah hal itu, pekungie jadi girang bercampur malu, ia melengos memandang ke arah lain sedang tubuhnya bergeser lebih dekat lagi dengan pemuda itu, hingga lengan mereka saling bergerak. Meskipun gerakan itu lirih sekali tapi dapat menggantikan beribu dua patah kata, ucapan yang penuh mengandung rasa cinta yang mendalam. Beberapa waktu kemudian, kedua orang itu sudah berada di dalam sebuah rumah makan yang memakai merking pak setelah pelayan menyodorkan daftar sayur, sambil tersenyum pekungie bertanya, tempat ini khusus menjual sayur dusun, kau ingin makan apa? Sejak kecil Loatian Hang dibesarkan di atas gunung yang sunyi, sejak munculkan diri dalam dunia perselatan walaupun sudah mendekati dua tahun, tapi selama ini kerjanya melulu berjuang di antara hidup dan mati, kini sambil membaca sebentar daftar sayuran itu ia menyahut, wah, begitu tak kenal nama-nama sayuran itu, sembarang saja pokoknya kenyang pekungie tertawa lebar, ia sambil daftar sayur itu lalu bertanya, bagaimana kayao kita pesan saja sayur Cheong Hao? Mui baiklah, pekungie membaca lagi daftar menu itu, kemudian kembali ia bertanya, atau kau ingin merasakan masakan angsio BHA Antio meskipun aku orang bangsa Han, bagiku nama sayuran itu asing sekali dalam pendengaran, terserah deh apa pilihanmu itu pekungie tersenyum, setelah mempertimbangkan sebentar ia baru pesan beberapa macam sayur, kemudian tanyanya, tengah hari ini, kenapa aku tidak melihat kau lari racun aku sedang berlatih pedang bukankah siksaannya lebih hebat Hoa Tian Hang mengangguk? Asal aku bisa bersabar terus suatu hari hal itu akan jadi biasa dengan sendirinya, ketika dilihatnya gadis itu sedang memandang ke arahnya dengan wajah kasehan, ia segera tertawa nyaring dan bertanya, apakah Chiulit Bong masih hidup pekungie mengangguk? Kalau menurut maksud Hoa Cukat, orang itu hendak dibinasakan secepatnya tapi ayahku tidak setuju maka sampai sekarang dia masih berada di tempat semula, bukankah pedang bajamu masih berada di tangannya? Ahm, ya usut si bangsa Chiulit itu benar-benar keji dan telengas perbuatannya, suatu saat terjatuh ke tanganku. HMM pasti akan kuhadiahkan sebuah bogom mentah di atas tubuhnya pekungie tertawa liatnya, dalam suatu peperangan, kedua belah pihak sudah tentu akan membantu masing-masing junjungannya, bilakah suka menduduki kursi kebesaran dari perkumpulan Sien Kie Pang kami, tentu dia pun akan tunduk dan melindungi dirimu dengan setulus hati. Masalahnya bukan mau atau tidak jawab Hoa Tian Hong setelah tertegun sejenak, perkumpulan Sien Kie Pang adalah hasil karya dari ayahmu. Masa ia sudi memberikan kursi kebesarannya kepada orang lain pekungie melirik sekejap ke arah pemuda itu mendadak sambil tundukkan kepalanya rendah dua ia membungkam. Eeei, masa kau masih anggap diriku sebagai anak murid perkumpulan Sien Kie Pang? Tanya Hoa Tian Hong kembali. Apa salahnya kalau begitu sahut perkumpulan Sien Kie sambil tertawa cekikikan, ayahku tidak berputra selama hidup belum pernah menerima murid, bila sudah lanjut usia nanti ia pasti akan mengundurkan diri dan kursi pangcu akhirnya juga harus diwariskan kepada orang lain. Haaah, 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 kalau menurut peraturan semestinya warisan itu jatuh ke tanganmu sambil tundukkan kepalanya pekungie tertawa lirik. Aku adalah seorang perempuan kawin dengan ayam ikut ayam, kawin dengan anjing harus ikut anjing, kali ini Hoa Tian Hong dapat menangkap arti lain dari ucapannya itu, ia tersenyum dan menggeleng. Perkumpulan itu adalah tempat berkumpulnya manusia dua jana tempat untuk menindas dan memeras rakyat jelata, kalau aku mampu maka semua perkumpulan seperti ini akan ku rombak dan ku lenyapkan dari muka bumi pekakungie sama sekali tidak tersinggung oleh perkataan itu, setelah termenung sejenak ia berkata kembali, sekalipun kau hendak basni atau lenyapkan perkumpulan semacam ini, tidak semestinya kalau kau laksanakan dengan tindak kekerasan bukankah lebih baik mendapatkannya dengan jalan menipu kemudian baru bubarkan secara gempang? Eee, rupanya kau adalah pagar makan tanaman? Makan di dalam bantu di luar teriak Hoa Tian Hong sambil tertawa gelap. Perempuan selalu menghadap keluar masa kau juga tak tahu akan ucapan ini sementara pembicaraan masih berlangsung sayur dan arak telah dihidangkan perkumpulan Gie dengan kehalusannya. Sebagai seorang gadis segera melayani pemuda itu bersantap dan bercanda, suasana dilewatkan dalam keadaan yang gembira dan penuh rasa persahabatan. Tanpa terasa senja telah menjelang tiba, pada waktu itulah perkumpulan Gie menemani Hoa Tian Hong hingga tiba di sebuah kantor cabang perkumpulan Hong Im Hwi Yee, katanya, tahukah kau mengapa Jin Hian bagi undangan memanggil dirimu menghadap tujuannya tidak lain? Pastilah hendak menyelidiki pembunuh dari Jin Bong serta membalaskan dendam bagi kematian putranya. Dalam waktu singkat mungkin keadaan ini tak akan membahayakan dirimu, tapi bila pembunuh itu sudah ketahuan maka kau cepat-cepat mengundurkan diri, perhatikanlah serangan bokongan yang bakal dialancarkan terhadap dirimu. Betul, secara tidak langsung aku telah ikut terlibat dalam peristiwa berdarah ini, sahut Hoa Tian Hong dengan hati terkesiap, bila pikiran Jin Hian amat picik, mungkin saja dia akan serat diriku untuk menemani putranya yang telah mati. Betulkah pembunuh itu mempunyai wajah yang mirip sekali dengan diriku? Benar memang ada beberapa bagian mirip sekali dengan wajahmu, sambil berkata ia awasi sekejap peraut wajah gadis itu, tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya, segera ia berpikir, pembunuh itu berwajah genit dan merangsang, sedang Pek Kun Giai halus lagi menarik, seharusnya antara kedua orang itu tidak bisa dikatakan mirip. Sementara itu Pek Kun Giai tetap berdiri tegak sambil membiarkan pemuda itu mengawasi wajahnya, kemudian sambil tertawa katanya, kita toh bukan saudara kembar, mana mungkin wajahnya bisa mirip bagaikan pinang di belah dua dengan diriku? Mungkin kau terlalu gugul pada waktu itu sehingga salah melihat Hoa Tian Hong sendiri pun merasa agak bingung, maka setelah sanksi sejenak akhirnya ia berkata, bila aku dapat bertemu lagi dengan orang itu, maka aku pasti akan kenali kembali dirinya, sulit bagiku untuk menerangkannya pada saat ini habis berkata dia angkat tangan tanda berpisah dan melanjutkan langkahnya dengan tindakan lebar Tian Hong, tiba-tiba Pek Kun Giai berseru lirih. Ada urusan apa tanya pemuda itu dengan wajah tertegun. Pek Kun Giai menunduk tersipu-sipu, sahutnya setelah sanksi sejenak, pohon tinggi gampang terhembus angin. Janganlah terlalu memperlihatkan kelihayan Mohoa Tian Hong mengangguk. Sambil berlalu pikirnya dalam hati, ibu pernah berpesan kepadaku agar jangan mencari istri sebelum tugas yang dibebankan di atas pundaku selesai dilaksanakan. Nci Wan Hong menaruh hati kepadaku. Hal ini tak bisa ditolak lagi, tapi Pek Kun Giai secara tiba-tiba merubah sikapnya terhadap diriku. Lebih baik aku bersiap dua diri lebih dahulu daripada di kemudian hari pusing kepala ketika ia tiba di depan pintu kantor cabang perkumpulan Hong Im Huiye. Tampaklah Kiao Hong diiringi anak buahnya menyambut kedatangannya di depan pintu. Kong Chu betul-betul seorang lelaki yang bisa dipercayai, ujar Kiao Hong sambil maju memberi hormat. Cong Teng Ki kami telah menunggu di ruang dalam, biarlah aku segera pergi memberi laporan Hoa Tian Hang ambil keluar kartu namanya dan diangsurkan ke depan. Ujarnya, aku hanya seorang angkatan muda dalam dunia persilatan, tidak berani merepotkan Teng Ki kalian musti menyambut kedatanganku. Kiao Hong mengiakan berulang kali, setelah menerima kartu nama itu ia serahkannya ke tangan penerima tamu Shishan, sambil membawa kartu tadi orang Shishan itu segera masuk ke dalam ruangan. Hoa Tian Hang bersama Kiao Hong mengikuti dari belakang. Tampaklah dalam ruangan penuh dengan pria-pria kekar berbaju serba hijau, bersorang golok berdiri berbanjar di tepi jalan dandanan mereka semua sama senjata yang dipergunakan pun tak ada bedanya, semua berdiri serius dan tak pernah melirik sekejap pun ke arah tamu yang sedang lewat di hadapan mukanya. Luar biasa penjagaan di sini dari sorot meti mereka yang tajam jelas menunjukkan bahwa tenaga dalam yang mereka miliki amat sempurna, pikir pemuda itu dalam hati. Sementara itu ia telah diajak melewati sebuah jalan kecil yang panjang dan tiba di atas sebuah jembatan kecil yang mungil, di antara bebungahan yang harum semerba nampak bangunan indah berdiri dengan megahnya di situ, ketika Hoa Tian Hang diam-diam menghitung jumlah penjaga di situ ternyata jumlahnya persis mencapai 40 orang. Mendadak dari dalam bangunan mungil itu muncul seseorang berperawakan tinggi kurus dan memakai baju warna hitam, jenggot hitam terurai sepanjang dada, wajahnya murung dan sorot matanya tajam. Sambil bergendong tangan ia berjalan bolak-balik di muka pintu seperti lagi menantikan kedatangan seseorang. Hoa Tian Hang segera merasa hatinya tercekat setelah menyaksikan kemunculan orang itu. Tampak Tiaw Hong maju ke muka dan berkata sambil memberi hormat. Lapor Chong Teng I, Hoa Tian Hong Kong Chu telah tiba jen hian angkat kepala dan menyapu sekejap wajah si anak muda itu dengan sorot matel, tajam, kemudian sambil memberi hormat dan tersenyum sapanya, Oha, kiranya Hoa Kong Chu telah datang, maaf bila aku orang si jin tidak menyambut kedatanganmu dari tempat kejauhan. Seram dan bengis sekali raut wajah orang ini, meskipun cuma beberapa patah kata belaka, namun ucapan yang dingin dan tak sedap didengar itu cukup membuat bulu kuduk di atas tubuh Hoa Tian Hang pada bangun berdiri semua, Dia adalah Chong Teng Ki kami, terdengar Tiaw Hong memperkenalkan. Dengan cepat Hoa Tian Hang menenangkan hatinya dengan perasaan mendongkol pikirnya, Ayah dan ibuku adalah jago-jago kenamaan yang disenangi setiap orang bulim. Dan kenapa aku mesti takut dengan seorang pentolan dari suatu perkumpulan kecil berpikir demikian, semangatnya segera berkobar kembali, sambil menjura ujarnya lantang. Bila kedatangan dari aku orang si Hoa sedikit terlambat, harap Jian Teng Ki suka memaafkan Jin Hian tertawa hambar, ia menyingkir ke samping dan mempersilahkan tamunya untuk masuk ke dalam, sambil membusungkan dadah Hoa Tian Hang melangkah masuk ke dalam ruangan, ia lihat di kedua belah sisi ruangan telah hadir berpuluh-puluh orang manusia, di antara mereka tampak pula cugoan hek. Si malaikat berlengan delapan cia kim yang baru saja kehilangan lengan. Sengsem Hau Sihua Sio gemuk serta siang kiat yang baru saja kehilangan saudara. Di tengah ruangan telah tersedia dua buah meja perjamuan, sambil melangkah masuk ke dalam ruangan. Jin Hian berkata, Hoa Kong Chu, silahkan menempati kursi utama setelah berada di tempat yang berbahaya, rasa jari dan khawatir yang semula menyelimuti benak si anak muda itu lenyap tak berbekas, setelah ucapkan terima kasih ia segera ambil tempat duduk di samping, sedang Jin Hian mengiringi duduk di sisinya. Para jago lain pun segera ambil tempat duduk. Masing-masing seorang pria pertengahan bersoran golok besar segera melangkah maju dan berdiri di belakang orang si Jin itu. Suasana dalam ruangan diliputi keseriusan serta ketegangan secara tidak sengaja. Hoa Tian Hang menemukan bahwa banyak di antara mereka yang menggembol senjata, hal ini membuat hatinya jadi amat terkejut. Pikirnya, orang-orang itu bisa duduk dalam kedudukan yang seimbang dengan Jin Hian ini menunjukkan bahwa kedudukan mereka tidak rendah. Kemunculan mereka semua di tempat ini sungguh mencurigakan sekali, kalau tinjau dari dendanan mereka yang keren, Mungkinkah dalam dunia perselatan telah terjadi suatu peristiwa besar Hoa Kong Chu ini hari kau berkunjung kemari sebagai tamu, bila di antara saudara-saudara Hang Im Gwe kami terdapat perselisihan dengan dirimu, sementara waktu persoalan itu tidak kita singgung dulu. Ujar Jin Hian secara tiba-tiba, bagaimana kalau dalam pertemuan ini kita ini hanya membicarakan masalah umum dan bukan masalah pribadi? Hoa Tian Hang alihkan sorot matanya menyapu sekejap wajah Chu Go An Hek serta Chia Kim dua orang, melihat sikap mereka tawar dan sedikit pun tidak menunjukkan suatu reaksi, ia segera tertawa nyaring. Bagi aku orang si Hoa yang belum lama muncu satu diri dalam dunia perselatan, tanpa sebab tentu saja tak akan berani bikin keonaran, bila Jian Tang Ki ada urusan silahkan saja diutarakan. Nasib dari aku orang si Jin benar amat jelek, di masa tua aku meski kehilangan putra tunggalku rasa sedih yang kualami bisa kau bayangkan sampai di mana hebatnya bila sakit hati ini tidak kubalas sekalipun harus mati pun aku akan mati dengan metel, tidak meram cinta orang tua terhadap putranya memang nomor satu di dunia, aku dapat ikut merasakan kesedihan tersebut, dalam ruangan perjamuan meskipun hadir 20 orang lebih, tetapi selama pembicaraan itu berlangsung tak seorang pun di antara mereka yang ikut buka suara, mereka hanya meneguk arak dengan mulut membungkam, hal ini membuat Hoa Tian Hang Tian Lam Tian bertambah curiga. Mendadak terdengar Jin Hian berkata lagi dengan suara keras, Apakah ibumu pernah beritahu kepadamu, Hoa Tai Hiap sebenarnya mati di tangan siapa? Tergetar keras sekujur badan Hoa Tian Hang mendengar perkataan itu, dengan sorot metel, tajam ia awasi wajah orang, kemudian sahutnya, Ibuku sudah berhasil menyadari aku artinya hidup, beliau telah melupakan seluruh budi dan dendam di masa lampau bagaikan awan di angkasa, Hingga kini ibuku belum pernah beritahu kepadaku siapakah pembunuh yang telah menghabiskan jiwa ayahku Rupanya Jin Hian agak tertegun oleh jawaban tersebut, alisnya berkerut dan ia menunjukkan sikap seakan-akan tidak percaya, setelah berhenti sejenak ujarnya kembali, perkataan semacam ini hanya bisa diutarakan oleh ibumu yang berjiwa besar dan berpikiran luas, dendam terbunuhnya seorang ayah lebih dalam dari samudera, Hidup sebagai seorang putra sudah sepantasnya kalau dendam itu dituntut balas, Huuuh, kau anggap aku orang si Hoa adalah manusia macam apa? Aku tahu di antara kalian tiga golongan saling bermusuhan dan selalu berusaha untuk merobohkan pihak yang lain, kau ingin menggunakan pancingan itu agar aku masuk perangkap dan membantu pihakmu? Aku tak akan setelur itu, pikir Hoa Tianhong dalam hati. Sekalipun dalam hati ia berpikir demikian, namun peristiwa berdarah ini memang sangat menarik hatinya, setelah berhenti sejenak akhirnya ia berkata, Aku pikir Jian Tengki mengungkap persoalan ini pasti ada tujuan tertentu, meskipun aku orang si Hoa tidak tahu terbunuhnya ayahku tak nanti akan kulupakan untuk selamanya. Bila Jian Tengki ada persoalan katakanlah. Secara langsung, bila kau mohon bantuan aku pasti akan berusaha untuk membantu Jin Hian tersenyum, ehm, kau memang tidak malu disebut keturunan seorang pendekar besar, kehebatanmu sulit dibandingkan dengan orang lain ia berhenti sejenak, dengan wajah serius terusnya, ayahmu mati di tangan Tian Ik Toosu bajingan dari Tong Tian kau, ibumu tidak mengungkap soal ini aku duga mungkin ya khawatir apabila kau tak mampu menahan emosi dan langsung menuntut balas kepada Toosu itu, akibatnya selembar jiwamu pun ikut melayang Toosu bangsat. Rupanya kaulah yang telah membunuh ayahku pikir Hoa Tian Hang sambil menggigit bibir. Jin Hian adalah pentolan dari suatu perkumpulan besar, sekalipun ia bermaksud mengadu domba, tidak mungkin kalau hal itu dilakukan tanpa bukti yang nyata, karena itu Hoa Tian Hang sangat mempercayai ucapannya ini. Meskipun dalam hati ia menaruh dendam, di luaran wajahnya tetap tenang dan kalem seperti biasa. Ujarnya, pendapat ibuku memang jauh lebih hebat dari orang lain, aku pun tahu bahwa Tian Ik Chu adalah kau cu dari Tong Tian kau. Ilmu silatnya lihai dan anggota perkumpulannya sangat banyak, senang aku bukan saja seorang diri bahkan ilmu silatnya amat rendah, bila aku harus menuntut balas hanya karena dorong emosi, bukan saja selembar wajah belaka dihantar secara. Percuma, gagal melukis harimau bukankah aku bakal jadi bangsa anjing yang dicertawakan sahabat Kang Hou Hou Hou, pengecut takut mati, rupanya cuma seorang manusia bernama Kosong Belaka, dari meja perjamuan lain berkumandang seruan ketua Hang Im Huia yang dingin. Meskipun ucapan itu diutarakan dengan suara yang amat lirih, tapi semua orang dapat mendengar suara itu dengan amat jelas. Jin Hian segera berpaling dan mendengus dingin, suasana seketika berubah kembali dalam kesunyian yang mencekam, semua orang bungkam kembali dalam seribu bahasa. Hoa Tian Hang ikut alihkan sorot matanya ke arah mana berasalnya suara itu, dia lihat orang yang barusan bicara adalah seorang pria berusia pertengahan yang berbadan pendek dan berjenggot lebat, segera pikirnya, orang ini berangasan dan tak punya otak bila sampai terjadi suatu peristiwa, pertama-tama akan ku hantam dulu orang itu, tiba-tiba terdengar Jin Hian tertawa kering dan berkata kembali, Hoa Kong Chu, bagi orang lain mungkin dendam ini tak akan terbalas lagi, tetapi bagi Hoa Kong Chu harapannya masih selalu ada bila Jian Teng Ki suka membantu usahaku ini, aku tentu akan merasa berterima kasih sekali dan budi tersebut suatu ketika pasti akan ku balas. Pemuda itu merasa jantungnya berdebar keras, tapi di luar sikapnya tetap tenang dan sama sekali tidak gugup, sepintas lalu keadaannya memang mirip orang yang takut mati. Tapi Jin Hian adalah seorang jago kawakan yang sudah memiliki banyak pengalaman tentu saja ia dapat merabah pula apa yang sedang dipikirkan oleh pemuda itu, atas ketenangan serta kepandainya melihat gelagat ini, dalam hati dia pun merasa kagum. Tian Ik To On Su Bangsat itu berambisi besar dan bercita-cita membasmi seluruh jago di muka bumi serta meraja di dunia, kata Jin Hian kembali, HMM. HMM, ia sudah pandang enteng pek siau Tian, juga pandang rendah aku orang si Jin O. Rupanya posisi segitiga yang selama ini nampaknya tenang sebetulnya dibalik ke semuanya ini sudah mulai terjadi kekalutan, semua orang mulai dengan rencananya masing-masing untuk menjatuhkan pihak lawan pikir Hoa Tian Hang dalam hati. Berpikir begitu, dia lantas berkata, pepatah kuno sering berkata terlalu lama berpisah pasti akan cocok untuk berkumpul, terlalu lama berkumpul pasti akan berpisah, aku rasa hal ini sudah jamat dalam kehidupan manusia keparat, rupanya kau pandai sekali berbicara dan terlalu licik pikiranmu, pikir hati Jin Hian. Di luaran ia tersenyum dan menjawab, ucapan Hoa Lote sedikit pun tidak salah, Tian Iq To'o Su Bangsat itu memang terlalu licik dan besar ambisinya, dia menginginkan agar perkumpulan Hong Imwe Benrok lebih dahulu dengan pihak Sin Kie Pang kemudian ia berpeluk tangan jadi nelayan yang beruntung. HMMM Siapa tahu Pek Siaw Tian serta Aku Jin Hian justru bukan orang bodoh, sengaja kami kesampingkan dahulu semua persengketaan pribadi dan bekerjasama untuk menghadapi To'o Su Bangsat itu terlebih dahulu Hoa Tian Hang mengerutkan alisnya, sengaja ia menyala, wilayah kekuasaan Hong Imwe serta Sin Kie Pang Toh sudah terbagi amat jelas, air sungai tidak melanggar air sumur, sengketa pribadi apa sih yang sudah terjadi antara Jian Tang Kie dengan Pek Pang Coo Jin Hian tertawa seram nafsu membunuh menyelimuti wajahnya. Lote, apakah sudah lupa dengan peristiwa berdarah yang mengakibatkan matinya putra ku? Oh oh oh, maaf, aku memang bodoh dan tak dapat menangkap arti yang titik Sebenarnya dari ucapan Jian Tang Kie itu Jin Hian tertawa seram. Aku orang si Jin telah berhasil menyelidiki dengan jelas, pembunuhan yang telah membinasakan putra ku itu bukan anak murid dari pihak Tong Tian Kau, melainkan dilakukan oleh orang-orang Sin Kie Pang. Beberapa patah kata ini diucapkan dengan suara tegas dan nyaring, hal ini membuat Hoa Tian Hang jadi terkejut hingga cawan arak dalam genggamannya hampir saja terlepas, dengan cepat ia bangkit berdiri. Apakah sampai kini Hoa Lote masih beranggapan gadis berkerudung itu adalah anak murid dari Tong Tian Kau seru Jin Hian kembali? Hoa Tian Hang mengangguk, pikirannya semakin bingung. Peristiwa pembunuhan ini betul-betul suatu kejadian yang sangat aneh, satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia segera bertanya kembali, apakah Jian Teng Ki berhasil menyelidiki siapakah gadis berkerudung itu gelap tertawa Jin Hian semakin menyeramkan. Bukankah Hoa Lote menyaksikan dengan macu kepala sendiri bahwa pembunuh itu mirip sekali dengan wajah perkun Gie Jian Teng I, seru Hoa Tian Hang dengan wajah berubah hebat. Jin Hian segera goyangkan tangannya mencegah pemuda itu bicara lebih lanjut, katanya sambil tertawa, aku orang si Jin tahu bahwa hubungan Lote dengan pek kun Gie baru-baru ini erat sekali. Ia berhenti sebentar, kemudian tertawa keras terusnya, pembunuh itu pernah melakukan hubung gelap dengan puteraku, sedang pek kun Gie hingga kini masih perawan suci karena itu harap Hoa Lote, ee, ee suka berlega hati aku orang si Jin tak akan mencampur baurkan urusan ini secara gegabah Hoa Tian Hang semakin bingung dibuatnya, rasanya ingin tahu segera muncul dalam hatinya. Ia berkata, Jian Teng Ki, dapatkah kau terangkan ucapanmu itu lebih jauh? Andai kata ada rahasia dibalik hal ini, aku pasti tak akan mengatakannya kepada orang lain. Oh, oh oh oh! Urusan ini sifatnya bukan suatu rahasia. Sahut Jin Hian sambil tertawa hambar, setelah berhenti sejenak terusnya dengan nada serius, istri Pek, Siu Tian mengasingkan diri di atas bukit Hoan Keng dan pek kun Gie mempunyai saudara kembar yang selalu mendampingi ibunya, demikian Hoa Lote tentu paham bukan oh oh oh. Kiranya, mendadak perkataan itu tidak ditanjutkan. Melihat pemuda itu membungkam Jin Huan meneguk isi cawanya dan mendengus dingin. Aku percaya 100% kepada diri LOOT, mengapa sebaliknya LOOT bersikap ragu-ragu kepadaku? Bila ada ucapan katakanlah secara belak-belakan titik. Hoa Tian Hang tertawa nyaring, ketika aku bertemu dengan Pekun Gie untuk pertama kalinya, waktu kebetulan bulan 1 tanggal 1, dan terjadi di luar kota Kengciu aku rasa mungkin ia sedang pergi mengunjungi ibunya, kalau tidak apa sebabnya di hari tahun baru ia berkelian di tempat luaran dan bukannya berpesta dalam markas pendapat LOOT. Mungkin ada benarnya juga, Jin Huan mengangguk, sejak Pek Xiao Tian hidup berpisah dengan istrinya Pekun Gie terpaksa harus silir mudik antara kedua tempat itu, saudara kembarnya bernama Soh Gie, jarang sekali ada orang Kang Ho yang pernah bertemu muka dengan dirinya OOOH takku sangka masih ada seseorang yang bernama Pak Soh. Gie sungguh mencengangkan sementara itu dalam hati kecilnya dia berpikir, badik mustika yang dimiliki Pui C. Gieok Da yang kepercayaan dari Gieok Teng Hujian itu merupakan senjata yang dipergunakan untuk membunuh Jin Bong, seandainya pembunuh itu adalah Pek Soh Gie. Kenapa senjata tajam itu bisa berada di tangan Pui C. Gieok Peristiwa ini benar-benar membingungkan ketika dia alihkan sorot matanya memandang sekitar ruangan itu, tampaklah Cugoan Hek sedang minum arak seorang diri, malaikat berlengan delapan cia kim duduk termenung, Sen Sen Hua makan minum dengan lahapnya sedang orang lain pun sibuk dengan caranya sendiri dua, tak seorang pun di antara mereka yang menaruh. Perhatian atas pembicaraan antara Jin Hian dengan dirinya LOOT, kau tak usah risau, ujar Jin Hian kembali. Suatu saat urusan ini akan jadi terang dengan sendirinya, hanya saja waktu itu aku harap HOALOTE suka bertindak sebagai saksi, Lihatlah aku orang si Jin akan memudah isi perut pembunuh itu dan hatinya akan ku persembahkan untuk bersembah yang bagi arwah puteraku itu. HOA Tian Hang mengiakan berulang kali beberapa saat kemudian ia bertanya, Jien Teng Ki, tahukah kau apa sebabnya Pek Hu Jien tinggalkan segala kemegahan dan keluarganya untuk mengasingkan diri di tempat yang terpencil Jin Hian tertawa dingin. Menurut berita yang tersiar katanya percepcokan itu terjadi karena urusan pribadi, Siapapun tak tahu kejadian yang sesungguhnya mengenai peristiwa terbunuhnya puteramu itu, Mengapa Jien Teng Ki tidak bekuk lebih dahulu gadis yang bernama Pek Soh Gie tersebut? Aku toh tiada bukti yang cukup meyakinkan, sedang dasarku juga hanya perkataan HOALOTE. Aku tahu hubunganmu dengan Pekun Gie sangat erat, andai kata kita harus berpadu tiga dan waktu itu HOALOTE mengatakan bahwa pembunuhnya bukan orang itu. Bukankah nama baik dari aku orang si Jin bakal hancur di tanganmu merah jengah selembar wajah HOA Tian Hong? Sejak kecil aku sudah dididik hidup sederhana dan bicara jujur, Tentu saja aku tak akan membohong atau berkata yang bukan-bukan, serunya. Ah, aku hanya bergurau saja harap HOALOTE jangan menganggap sungguhan kata Jin Hian sambil tertawa ewa, Menangkap pembunuh si gampang, pedang emas itulah yang sulit ku dapatkan kembali, Sedang Pek Soh Gie adalah Putri Siaw Tian, urusan yang menyangkut suatu perkumpulan tak berani ku lakukan secara gegabah, Berbicara sampai di situ dia lantas angkat kepala dan berpaling ke arah meja sebelah muka. Lima orang yang duduk di meja perjamuan itu segera bangkit dan memberi hormat kepada Jin Hian, Tanpa mengucapkan sepatah kata pun mereka berlalu dari ruang perjamuan. HOA Tian Hong jadi curiga tapi ia merasa tidak leluasa untuk mengajukan pertanyaan secara langsung, Maka segera katanya, pedang emas yang amat kecil itu secara beruntun dari tangan Ciu Rit Bong jatuh ke tangan Jian Teng Ki kemudian dirampas pula orang lain, Andai kata pembunuh itu adalah Pek Soh Gie, semestinya senjata itu sudah terjatuh ke tangan Pak Pang Cu. Tetapi, apa betul senjata kecil itu mempunyai sangkut pautnya? Dengan ilmu silat yang diwariskan Xiang Tan Lei. Aku rada kurang percaya, Jin Hian tertawa ewa. Dalam pedang emas itu tersembunyi dalam teka teki bisu yang amat ruat sekali, Sekalipun aku serta Ciu Rit Bong sudah mendapatkannya agak lama tapi sayang teka teki bisu itu belum berhasil juga kupucahkan. Tapi aku yakin bahwa pedang emas itu pasti ada hubungannya dengan ilmu silat yang dimiliki Xiang Teng Lei, Sungguh aneh kejadian ini, pikir HOA Tian Hong kemudian di dalam hati. Bukan saja Ciu Rit Bong seorang bahkan Ciong Lian Hek serta Jin Hian pun mengatakan secara meyakinkan bahwa pedang emas itu ada hubungannya dengan ilmu silat warisan Xiang Teng Lei. Di mana sih sebetulnya letak kunci untuk memecahkan rahasia ini tiba-tiba Jin Hian tertawa nyaring dan berkata kembali, Ketika Xiang Teng Lei menderita kekalahan hebat setelah kami kerubuti hingga jiwanya terancam, Ia berhasil diselamatkan jiwanya oleh ayahmu. Untuk menyatakan terima kasihnya pastilah rahasia pedang emas itu telah diberitahukan kepada ayahmu. Tapi sayang ayahmu telah meninggal dunia, Orang yang mengetahui rahasia ini mungkin tinggal ibumu seorang tertegun hati HOA Tian Hong setelah mendengar perkataan itu, Serunya terus terang, Ibu melarang aku berhati serakah, Urusan pedang emas itu belum pernah dibicarakan dengan diriku. Aku tahu, aku tahu, Sahut Jin Hian sambil tertawa dan mengangguk. Kecerdikan ibumu lebih hebat dari ayahmu, Setiap orang dalam bulim telah mengetahui akan hal ini, Dia angkat cawan araknya ke atas menunjukkan sikap hendak menghormati tamunya dengan secawan arak dalam hati HOA Tian Hong. Kembali berpikir, Posisi serta situasi yang ku hadapi saat ini aneh sekali, Biarlah aku pura-pura berlagak hendak pamit, Aku ingin tahu bagaimanakah reaksinya berpikir begitu ia segera letakkan cawan araknya, Ke atas meja dan bangkit berdiri, Ujarnya sambil menjura. Jian Tengki maafkanlah Daku, Takaran arakku terbatas sekali lagi pula waktu sudah tidak pagi, Dengan ini aku ingin mohon diri lebih dahulu Semoga di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali serentetan senyuman licik terlintas di atas wajah Jin Hian, Ia segera menyahut, HOA LOOT, KAU TOH GAGAH dan berkepandayan hebat, Apa sih artinya beberapa cawan arak bagimu melihat pihak lawan tiada bermaksud menghantar dirinya keluar, HOA Tian Hong segera sadar bahwa dibalik kesemuanya itu pasti ada hal-hal yang kurang beres, Ia segera mendebrak meja sambil serunya dengan wajah berubah hebat, Jian Teng I, Apakah kau ada maksud menahan diriku? HOA LOOT, KAU TOH TAMU TERHORMATKU, Buru-buru Jin Hian berseru setelah menyaksikan tamunya marah. Belum habis ia mengatakan kata-katanya, Dari luar ruangan mendadak berkumandang datang suara bentakan keras, Meskipun sayut-sayut sampai namun jelas menunjukkan bahwa di luar telah terjadi pertarungan sengit. Pria berbaju hijau yang menggembol golok besar dan berdiri di belakang Jin Hian itu segera bertindak keluar dari ruangan, Tidak selang beberapa saat kemudian ia sudah masuk kembali sambil memberi laporan, Di luar kedatangan seseorang yang tak mau menyebutkan namanya, Ia bersikeras hendak menyerbu masuk ke dalam, Sekarang telah bertempur melawan pengawal golok emas, Jin Hian mengangguk tanpa mengucapkan komentar apapun rupanya ia tidak menaruh perhatian atas kejadian itu. Tiba-tiba suara bentakan keras kembali berkumandang datang meskipun suaranya masih sayut-sayut sampai namun semua orang yang hadir dalam ruangan itu dapat membedakan bahwa jarak ler jadinya pertarungan semakin mendekat. Dalam sekejap metu kecuali Hoa Tian Hong semua orang yang telah menunjukkan perubahan sikap bahkan ada di antara mereka yang telah bersiap-siap untuk bangkit dari tempat duduknya. Mendadak satu ingatan berkelebatan dalam benak Hoa Tian Hong, Segera serunya, Jin Nelo Oteng I, mungkin orang itu adalah Ciong Lian Hek Chiampo E yang sengaja datang menjenguk diriku karena aku sudah lama sekali belum juga pulang ke rumah Jin Hian mengerutkan alisnya. Mungkinlah sedang memperhatikan jalannya pertarungan di luar ruangan setelah itu dengan suara dingin ejeknya. Kalau dia adalah Ciong Lian Hek, tak mungkin pengawal pribadiku sanggup dilewati, mendadak air mukanya berubah hebat, sambil bangkit berdiri tambahnya, Atau mungkin ibumu yang telah datang Hoa Tian Hong terperanjat sekali mendengar ucapan itu, sementara Cugo An Hek sekalipun ikut tercekat hatinya. Dalam sekejap metu semua orang telah bangkit tinggalkan tempat duduknya. Jin Hian serta Hoa Tian Hong berjalan lebih duluan keluar dari ruangan itu, para jago yang lain mengikuti dari belakang. Sekeluarnya dari ruang tadi terdengar suara bentrokan senjata tajam berkumandang semakin santar dan ramai, bahkan diiringi bentakan-bentakan yang memekikan telinga, setelah keluar dari lorong kecil para jago sama-sama berdiri tertegun. Di bawah ruang sebelah barat tampak delapan orang pengawal kolok emas dengan membagi jadi dua setengah lingkaran sedang menggemceh seseorang, pertarungan berjalan dengan amat seru sisanya dengan empat orang membentuk satu setengah lingkaran berkelompok di sekitar lapangan itu pada jarak satu tombak. Tiga rombongan jago berada di depan itu dan tujuh kelompok ada di belakang tubuhnya pemotongan oleh para jago lihai itu membuat jalan mundur orang itu tersumbat sama sekali. Pengawal dua golok emas itu benar-benar terdiri dari para jago yang sangat lihai, empat orang menyerang dari depan, empat orang menyerang dari belakang. Terdengarlah suara dentingan nyaring bergema memekikan telinga sambaran golok emas yang lebarnya mencapai empat senti berkelebat ke sana kemari menyiarkan cahaya emas yang menyilaukan mata, ditambah pula desingan suara kajam yang membetut sukma membuat suasana terasa bertambah mengerikan. Oho, Oho Hoa Tian Hang segera alihkan sinar matanya ke arah jago lihai yang sedang bertempur melawan delapan orang pengawal golok emas itu, ia melihat orang itu mengenakan sepatu tersebut dari lumput, baju pendek dari kain kasar. Wajahnya hitam dengan kerutan yang banyak, rambut yang telah memutih berkibar terhembus angin, meskipun harus menandingi delapan bilah golok emas tetapi orang itu selalu melawan dengan tangan kosong belaka. Terlihatlah jurus-jurus serangannya ganas dan dasyat meskipun delapan orang musuhnya berusaha keras untuk menciptakan berlapis dua bayangan golok untuk membendung serangan orang itu tetap mereka tetap terhebat. Setelah menonton beberapa jurus serangan yang dipergunakan kakek tua itu, Hoa Tian Hang segera berpikir di dalam hati, tidak aneh kalau Jin Hian mengira ibuku yang telah datang, ilmu silat yang dimiliki kakek ini memang luar biasa sekali hebatnya, tiba-tiba kakek tua yang berada di tengah kalangan itu mengesarkan tubuhnya ke samping, sepasang telapak, segera direntangkan ke arah kedua belah samping. Teraang, teraang di tengah bentrokan nyaring, dua gulung angin pukulan yang dilancarkan kakek tua itu sudah menumbuk di atas golok emas dari empat jago yang berada di hadapannya, tidak ampun lagi keempat orang itu sama-sama roboh terjengkang ke arah samping kiri serta samping kanan. Sungguh cepat gerakan kakek tua itu, dalam sekejap mati ia sudah menerjang ke hadapan pengawal golok emas itu. Terdengar keempat orang jago itu membentak keras, cahaya golok berkilauan, serempak mereka membacok ke arah tubuh lawan. Mereka dua yang tergabung dalam kelompok pengawal golok emas rata-rata merupakan jago pilihan di antara seluruh anggota perkumpulan Hong Im Huiye, di mana bukan saja mereka dididik langsung oleh Jin Hian bahkan Sim Hoat Tenaga Dalam yang mereka pelajari pun merupakan bezel didikan langsung dari ketua mereka. Kecuali mempelajari ilmu pukulan dan ilmu senjata mereka pun mendapat pendidikan ilmu berisan, maupun ilmu berperang bukan saja bertempur secara kerjasama maupun bertarung satu lawan satu mereka semua merupakan jago-jago yang luar biasa. Bacokan dari keempat orang itu seketika berhasil membendung jalan maju kakek tua itu, empat orang yang kena dipukul pental tadi sementara itu telah menyusul datang. Dalam sekejap metu empat depan empat belakang kembali mengurung kakek tua itu di tengah kepungan. Kakek tua itu memang lihai dan sakti, pikir Hoat Ten Hang setelah menyaksikan jalannya pertarungan, meskipun ia telah berhasil melampaui tiga kepungan namun masih ada enam babak yang ada di belakang, apalagi pentulan mereka belum turun tangan sendiri, bertarung macam begini betul-betul suatu perbuatan yang tidak cerdik, berpikir demikian ia lantas berpaling ke arah Jin Hian, pada wajahnya sengaja ia perlihatkan sikap mengejek dan pandang rendah, seolah-olah ia sedang menertawakan pertarungan dengan kelo mengerubut itu. Jin Hian segera mengerutkan dahinya, ia tertawa rendah dan tiba-tiba bentaknya, tahan. Sambil berseru perlahan-lahan ia maju ke dalam gelanggang. Para jago dan pengawal golok emas yang menghadang di tengah jalan sama-sama menyingkir ke samping, para jago yang sedang bertempur pun sama-sama menarik diri dan loncat keluar dari kalangan. Jin Hian segera mendekati kakek tua itu sambil tertawa sapanya, pengurus keluarga Hoa sudah 10 tahun lamanya kita tak pernah saling berjumpa, masih ingatkah dengan aku orang si Jin kakek itu? Alihkan sorot matanya mengamati Jin Hian sekejap, kemudian menjawab, Anda toh masih ingat dengan aku Hoa In, kenapa Hoa In bisa lupa dengan dirimu sinar matanya berkeliaran memandang sekeliling tempat itu, lalu serunya lagi, majikan kecil kami, belum habis dia berkata, sorot matanya sudah terbentur dengan wajah Hoa Tian Hong, tubuhnya segera bergetar keras. Lampu lentera yang tergantung di bawah serambi itu memacarkan cahaya yang terlalu redup lagi pula. Hoa Tian Hong pun tidak kenal siapakah kakek tua itu setelah mendengar Jin Hian menyebut kakek itu sebagai pengurus keluarga Hoa, ia baru tergerak hatinya apalagi setelah kakek itu menyebut dirinya sebagai Hoa In, ia segera teringat kembali akan pelayan ibunya yang telah bekerja selama tiga generasi dengan keluarga mereka. Cepat ia maju menyongsong ke depan dengan serunya, Hoa In aku adalah Seng Koan, perlu diketahui nama kecil Hoa Tian Hong adalah Seng Jin, ketika ia masih berada di dalam perkampungan Lyok Soat San Cheng dahulu, para pelayan dan dayang yang bekerja di keluarganya semua memanggil Seng Koan kepadanya. Karena itu setelah mendengar suara tersebut, Hoa In segera membelalakan matanya lebar dua, kemudian jatuhkan diri berlutut di atas tanah, serunya, Oh oh, Seng Koan Jin, sungguh menderita budak mencari jejakmu dengan matel, terbelalak ia memandang wajah Hoa Tian Hong tanpa berkedip, titik air matel segera jatuh berlingang membasahi seluruh pipinya. Hoa Tian Hong sendiri pun dengan air matel bercucuran maju membangunkan kakek tua itu, serunya, bangunlah dulu sebelum berbicara di manakah majikan perempuan ibu masih berada di luar perbatasan, tempat ini bukan tempat yang cocok untuk berbicara, bangunlah dulu perlahan-lahan Hoa In bangkit berdiri, setelah memandang sekejap lagi ke atas wajah Hoa Tian Hong, dia menyekai rehmatanya dengan ujung baju. Siaw Koan Jin, mari kita pergi ajaknya kemudian. Hoa Tian Hong mengangguk, pikirnya, sepanjang hari Cinto Ako selalu berada dalam keadaan tak sadar, bila waktu berlarut, terlalu lama badannya tentu akan menderita gangguan peduli amat dia mau kasih atau tidak aku akan coba untuk memintanya, ia segera memberi hormat kepada Jin Hian sambil ujarnya, dapatkah aku mengajukan suatu permintaan kepada Jian Tengki apakah kau menginginkan obat pemunah bagi Xin Jiok Liyong, tanya Jin Hian sambil tertawa ewa. Si anak muda itu mengangguk Xin Jiok Liyong hanya seorang pemuda yang baru saja terjun ke dalam dunia persilatan, ia belum pernah bermusuhan dengan siapapun, sedang Jian Tengki adalah seorang jago lihai dari suatu wilayah, Eng Hiong dari dunia ketiga. Apa sih fakdahnya bermusuhan dengan anak muda seperti itu Hoa Kong Chu, tiba-tiba Chu Goan Hek menyela dengan suara dingin, orang itu berhasil kau rampas dari tangan aku orang si Chu sepantasnya kalau obat pemunah itu pun kau dapatkan dari tangan aku orang si Chu. Jian Tengki keliru besar Hoa Tian Hang segera menyabut sambil ulapkan tangannya, dalam perkumpulan Hong Im Wia kedudukan Jian Tengki adalah satu tingkat di bawah ketua dan beberapa tingkat lebih tinggi dari yang lain, kedudukanmu. Terhormat dan dipuja orang semasa ayahku masih hidup dahulu, sekalipun dihormati kawanan bulim itu pun tidak lebih dianggap sebagai Eng Hiong. Sedang aku, aku tidak lain hanya ingin menyelesaikan budi dan dendam mendiang ayahku, maka aku tiada maksud mencari nama atau kedudukan, semakin tiada bermaksud menjegoi di antara kawanan bulim Chu Guan Kek tertawa mengejek, jadi maksud Hoa Kong Chu, andai kata tiada persoalan kau tak akan bergebrak dengan orang sedikit pun tidak salah aku tidak ingin memburu ambisi serta nafsu angkara murka, tetapi kalau didesak atas dasar keadilan serta kebenaran, sekalipun kepala harus putus badan harus musnah akanku lakukan juga hingga titik darah penghabisan. Jian Teng I, bila kau suka beringan tangan dan serahkan obat pemunah itu kepadaku, sekarang juga aku akan berlalu dari sini, sebaliknya kalau kau hendak memaksa untuk mengukur kepandayan, maka aku akan melayani hingga obat pemunah itu berhasil ku dapatkan, perduli dalam ilmu silat bisa menang atau kalah. Maksud dari perkataan itu jelas sekali, bila tidak turun tangan masih mendingan, bila harus turun tangan maka ia akan dekat melawan terus hingga tujuannya tercapai. Mendadak terdengar Jing Hian tertawa terbahak-bahak dan berkata, Jite, ucapan dari Hoa Kongcu sedikit pun tidak salah, kalau dibicarakan mengenai ilmu silat belum tentu dia dapat menandingi dirimu, kau pun belum tentu dapat menandingi kepandayan silatku, bila Hoa Tai Hiap. Masih hidup di kolong langit aku pun belum tentu berhasil menangkan dirinya, dalam kolong langit dewasa ini menang kalahlah yang menentukan menghiong, aku rasa perebutan satu jurus tak usah dilakukan lagi, selesai berkata dari sakunya dia ambil keluar sebutir pil yang terbungkus dalam lilin, kemudian diserahkan ke tangan Hoa Tian Hong. Sambil menerima obat itu, pemuda si Hoa Lantas berkata, atas kebesaran jiwa Jian Teng Yi, aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mumpung hari ini aku serta pelayan tuaku bisa berjumpa kembali, terasa banyak persoalan yang harus ku sampaikan kepadanya, bila selama ini aku telah melakukan kesalahan, di kemudian hari aku pasti ikan datang berkunjung lagi untuk mohon maaf, Hoa Kongcu, kalau kau berbuat begitu maka tindakanmu itu tidak benar, kata Jin Hian sambil tertawa ringan lalu bagaimana yang benar harap Jian Teng Yi suka memberi petunjuk, kesempatan baik untuk membalas dendam bagi kematian ayahmu telah tiba, kenapa Hoa Kongcu malahan hendak buru-buru berlalu dari sini? Masakah sudah melupakan dendamu itu Hoa Tian Hong merasa hatinya tercekat, segera pikirnya, rupanya perkumpulan Hong Im Huyai mempunyai urusan dengan pihak sekte agama Teng. Tian Kau, kedua belah pihak belum tahu bahwa tenaga dalam yang dimiliki ibuku telah punah, maka sekarang ingin menyeret aku terjerumus pula di dalam pertikaian ini, bayangan serta cita-citanya untuk membasmi iblis dan membangun kembali dunia persilatan yang aman dan adil selalu melekat di dalam hati kecilnya. Setelah kini setelah diketahuinya bahwa kedua partai telah terlibat dalam suatu permusuhan, jangan dibilang suruh dia pergi pun belum tentu dia mau, apalagi persoalan ini menyangkut soal pembalasan dendam bagi kematian ayahnya. Otaknya dengan cepat berputar dan ambil keputusan, dia serahkan obat tadi ke tangan Hoa In sambil pesannya, bawalah obat ini ke rumah penginapan Sengliong di sebelah timur kota, serahkan kepada seorang Chiang Puei yang bernama Chiang Lian Hek, budak belum lama berselang baru saja berkunjung ke situ, bagaimana kalau obat ini disampaikan agak belakang saja bantah Hoa In sambil menerima obat itu. Hoa Tian Hang tahu bahwa pelayan tuanya ini tidak rela tinggalkan dirinya dengan begitu saja, segera serunya, obat ini biar cepat diminum dan penyakitnya cepat sembuh, mengenai keselamatan diriku kau pun tak usah khawatir. Meskipun banyak orang yang menghendaki jiwaku tetapi saat ini waktunya masih belum tiba, Hoa In nampak tertegun, tapi akhirnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia putar badan dan berlalu dari situ, dalam sekejap mati bayangan tubuhnya telah lenyap dari depan mata. Diam-diam Hoa Tian Hang merasa amat kagum atas kecepatan gerakan pelayan tuanya itu, air muka cucoan kek sekalipun nampak berubah hebat hanya Jin Hian seorang tetap tenang dan tidak menunjukkan suatu reaksi apapun juga. Setelah suasana hening beberapa saat lamanya, Jin Hian kembali ulapkan tangannya memberi tanda kepada siang kiat sekalian, kelima orang itu segera memberi hormat dan berlalu dari situ. Hoa Tian Hang semakin curiga lagi, tak tahan ia menegur, Jin Teng Ki, tadi kau mengatakan bahwa kesempatan bagus begitu untuk menuntut balas bagi kematian ayahku telah tiba, padahal Tong Tian Kau Ju jauh berada di kota lengan, sebetulnya apakah maksudmu? Jin Hian tertawa hambar, sambil putar badan tinggalkan tempat itu dan menjawab, perkumpulan Hang Im Huye telah mengerahkan segenap kekuatannya menuju ke selatan, dalam perjalanan ini kalau Hoa Kong Chu Sudi mengiringnya maka kami akan merasa amat bangga terkejut hati si anak muda itu setelah mendengar ucapan tersebut, kembali pikirnya di dalam hati, kejadian ini berlangsung amat mendadak tanpa mengeluarkan sedikit suara pun ternyata pertempuran telah berada di samping pintu. Berita ini diketahui olehnya terlalu mendadak, hal itu membuat Hoa Tian Hang merasa agak kekelabahkan. Untuk beberapa saat lamanya ia membungkam terus sambil berusaha menenteramkan hatinya. Sekali lagi semua orang balik ke dalam ruangan perjamuan, setelah masing-masing ambil tempat duduk, Jin Hian lantas berkata sambil tertawa, Perjalanan kita kali ini menuju kota Leng An Maka waktu beberapa hari perjalanan sebentar lagi kita akan berangkat. Hoa Kong Chu silahkan bersantap lebih dahulu daripada di tengah jalan. Nanti merasa kelaparan Hoa Tian Hang tersenyum, sambil tundukan kepala ia bersantap dan meneguk arak. Dengan menggunakan kesempatan yang sangat baik inilah ia berusaha memecahkan situasi yang sedang dihadapinya sambil berusaha mencari jalan keluar untuk menghadapi segala kemungkinan besar merupakan salah satu pembunuh ayahku, pikirnya di dalam hati. Tapi jelas bukan hanya dia seorang saja, dendam terbunuhnya ayahku, Aku sebagai putranya bersumpah harus menuntut balas, tapi perbuatan ini tak boleh kulakukan secara gegabah, apalagi sampai tenagaku dipergunakan oleh Jin Hian. Aku harus berusaha memergunakan sengketa antara pihak Hang Im Wia dengan Tong Tian Kau ini sebagai sumbu bahan peledak yang akan memecahkan pertumpahan darah antara ketiga golongan itu. Berpikir demikian, dia lantas angkat kepala dan berkata, Sudah lama aku dengar orang berkata bahwa kekuatan dari tiga besar adalah seimbang, andai kata. Dalam persengketaan ini pihak kalian harus kerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya, menangkalah kekuatanmu pasti akan mengalami kemunduran dan kerugian yang cukup parah, apakah kau tidak takut karena itu posisimu jadi goyah? Dan apakah kau tidak takut pihak Sin Kie Pang akan jadi nelayan beruntung yang tinggal mengeduk keuntungannya saja sambil berpeluk tangan? Perkataan dari Hoa Kong Chu ini memang tepat sekali, puji Jin Hian sambil tertawa dan bertepuk tangan, dalam pertempuran ini, andai kata aku tidak beruntung dan menderita kekalahan, bukan saja kekuatan inti perkumpulan Hang Im Wia akan menderita kerusakan hebat, posisi kekuasaanku akan goyah bahkan kemungkinan besar bakal runtuh dan hancur berantakan dari sikap serta gerak-geriknya yang rileks dan tidak bersungguh hati, Hoa Tian Hang segera mengetahui bahwa di balik peristiwa itu masih terselip latar belakang gelain, ia segera berkat. Aku lihat persoalan ini menyangkut posisi kekuasaan pihak kalian serta jauh berbeda dengan permusuhan pribadi antara perorangan, mungkinkah Jian Teng Ki sudah mempunyai rencana yang masak serta memegang keyakinan penuh bahwa kemenangan pasti berada di pihak, kalian Jin Hian tertawa gelak, Hoa Kong Chu benar-benar amat cerdik sekali dan pandai melihat gelagat, Aku orang si Jin benar-benar merasa amat kagum, dari ucapan yang selalu berusaha menghindar dari pokok pembicaraan tersebut, Hoa Tian Hang segera menyadari bahwa banyak bicara pun tak ada gunanya, dengan mulut membungkam ia segera bersantap dan minum arak, beberapa saat kemudian Hoa In telah muncul kembali dalam ruangan itu, sambil menghampiri ke sisi Hoa Tian Hang ujarnya, Sio Kuan Jin, obat itu kuserahkan ketah dan Ciong Lian Hek Hoa Tian Hang mengangguk, pikirnya, keluarga Hoa kami telah tercerai beraih dan berantakan, meskipun sebutan antara majikan dan pelayan tak perlu dihapus, rasanya soal peraturan rumah tangga tak perlu ku perhatikan lagi berpikir demikian, ia lantas menuding ke sebuah kursi kosong sambil katanya, malam nanti kita masih akan melakukan perjalanan, duduklah dan bersantap dulu perlu diketahui Hoa In adalah pengurus dari perkampungan Lyok Soat San Cheng, ketika Hoa Goan Siul masih melakukan perjalanan dalam dunia persilatan tempo dulu, Hoa In pun seringkali munculkan diri pula di dalam bulim, ilmu silat yang ia miliki belum tentu berada di bawah kepandayan silat dari Jin Hian, Oleh sebab itu ketika Hoa Tian Hang suruh pengurus perkampungannya itu duduk, para jago dari pihak Hong In Buye pun tak seorang pun yang memberi komentar, bahkan tak ada pula yang menunjukkan sikap tidak puas, tetapi Hoa In segera gelengkan kepalanya, aku tidak lapar, tiba-tiba serunya kembali, baiklah, aku akan bersantap di situ saja, sepuluh orang yang semua duduk di meja perjamuan sebelah depan secara beruntun berlalu semua, Hoa In segera menuju ke tempat itu, setelah bersantap ia buru-buru balik lagi ke belakang tubuh Hoa Tian Hang. Kembali beberapa waktu telah lewat, kali ini juga anhek sekalian yang bangkit berdiri, katanya, to aku, kami sekalian akan berangkat lebih dahulu Jin Hian mengangguk. Ingat baik-baik rencana kita yang sebenarnya, dalam perjalanan berusahalah mengadakan saling kontak antara kedua belah pihak, setibanya di kota Chengkeng nantikanlah kedatangan kucu Goan Hek mengiakan dan segera berlalu. Menanti Hoa Tian Hang menyapu sekejap sekeliling ruangan itu, dia lihat di situ sudah tiada orang lain lagi kecuali Jin Hian, Tia Kim serta tiga orang pria baju hijau yang menyoren golok besar bergagang emas itu. Rupanya Jin Hian tidak dapat membendung rasa girang yang meluap-luap dalam hatinya, setelah meneguk habis isi cawanya ia menghembuskan napas panjang dan berkata sambil tertawa, sejak pertemuan besar Pak Beng Huyie, dunia persilatan terasa sunyi bagaikan berada di kuburan, setelah sepuluh tahun merana akhirnya ini hari muncul pula setitik napas perkumpulan Hong Im Wiyie bakal merajai persilatan, aku ingin lihat kasih Toh Subang Satian Ek bakal berubah muka atau tidak dia buang cawanya ke lantai dan tertawa terbahak-bahak. HAA, 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 HAA. Hoa loot, mari kita pun berangkat. Sambil bangkit berdiri dari tempat duduknya, Hoa Tian Hong berpikir, rupanya mereka semua terdiri dari manusia-manusia yang tidak menginginkan kesunyian. Selama ini tak seorang pun di antara mereka yang berkutik lantaran waktu yang dinanti-nantikan belum tiba, Sekeluarnya beberapa orang itu dari ruang perjamuan tampaklah Xiaohong serta seorang pembantunya sedang menanti di depan pintu 7-8 ekor kuda jempolan telah disiapkan di samping jalan Sementara ke-40 orang pengawal golok emas itu tanpa menimbulkan suara pun telah berlalu semua dari situ Setelah semua orang naik ke atas panggung kuda Jin Hian angkat kepala memandang sekejap cuaca di langit Kemudian sambil berpaling ke arah Hoa Tian Hang ia perlihatkan wajahnya yang kederangan Hoa Tian Hang pura-pura berlagak pilon sambil menjura serunya Jin Teng I, silahkan berangkat lebih dahulu sikapnya yang tegas, mantap dan gagah ini merupakan warisan langsung dari orang tuanya Hal ini menunjukkan pula didikan Hoa Hujian selama 10 tahun serta pengalamannya yang dialaminya selama ini Telah menimpa pemuda itu jadi semakin matang dan berpengalaman Jin Hian yang menyaksikan itu diam-diam merasa kagum Sedang pelayan tua Hoa In merasa girang bercampur bangga Suara derap kaki kuda berkumandang memecah kesunyian Jin Hian menceplak kudanya berlalu lebih dahulu dari pintu besar Malaikat berlengan 8 menyusul dan belakang kemudian pria bergolok emas itu nomor 3 Hoa Tian Hang nomor 4 sedang Hoa In paling buncit 5 ekor kuda berlari sepanjang jalan menuju ke pintu kota sebelah utara Setelah kelima ekor kuda itu berlalu dari bawah wuungan rumah seberang jalan segera berkelebat Keluar 6-7 sosok bayangan manusia mereka semua tidak menyembunyikan jejaknya lagi Ada yang lari menuju ke pintu barat Ada yang menuju ke pintu selatan Ada yang membuntuti di belakang kuda Dan ada pula yang naik ke tembok kota Hoa Tian Hang yang melihat arah yang mereka tuju adalah pintu utara Ia nampak agak tertegun Tapi sebelum ia sempat mengajukan keragu-raguan yaitu Jin Hian telah alihkan lari kudanya menuju ke arah timur Di bawah cahaya bintang kelima ekor kuda itu nampak mengitari dinding kota itu satu kali Tidak selang seperti tanak nasi Kemudian mereka telah tiba di luar kota sebelah selatan dan mulai menginjak jalan raya menuju ke arah Wiim Perjalanan dilakukan amat cepat Ketika Fajar hampir menyingsing mereka beristirahat sejenak di sebuah dusun kecil di tepi jala Ketika itulah Hoa Tian Hang bertanya Jian Teng I, pergerakan kita kali ini akan dilaksanakan secara terang-terangan Ataukah hendak dilakukan secara sembunyi dan di luar dugaan mereka Wilayah Kang Lam adalah suatu wilayah yang makmur dan ramai di dalam setiap kota besar Tentu terdapat kantor cabang dari Tong Tian Kau Gerakan pasukan besar kita tentu akan mengejutkan mereka dan diketahui jejaknya sejak dari permulaan Oleh karena itu gerakan kita kali ini dilakukan setengah terang-terangan dan setengah bersembunyi Asal pada bulan 7 tanggal 3 kita bisa mencapai kota Chengkeng Sekalipun Tian Eksi Toosu Bangsat itu sudah memperoleh berita Belum tentu ia mampu melakukan penjagaan yang ketat terhadap serbuan kita Orang Hoa Tian Hang yang meninjau persoalan itu dari sudut pandangan ke depan Secara lapat-lapat dapat merasakan pula rumit serta kalutnya persoalan ini Ia tahu bahwa pekerjaan besar semacam ini tak mungkin sungguh dilakukan oleh Jin Hian sekalian Dan beberapa gelimpir orang saja, kebanyakan pihak Xin Kie Pang tentu terlibat pula dalam peristiwa ini Sekalipun begitu dia pun menyadari bahwa banyak bertanya tak ada faedahnya Oleh sebab itu ia segera mengambil keputusan untuk menunggu perubahan dengan sikap tenang Mulutnya pun membungkam dalam seribu bahasa Terdengar Jin Hian bertanya kembali Hoa Loot, untuk setiap kali lari racun, apakah kau mempunyai saat yang tertentu pemuda itu mengangguk? Benar, setiap setengah hari menjelang tiba, Jin Hian termenung sebentar Lalu berkata lagi, kalau begitu sebelum tengah hari nanti kita beristirahat dulu sebentar di kota Koki Cheng Jian Teng I Janganlah karena urusan ini hingga menunda perjalananmu ini Jin Hian tersenyum Kita toh sedang melakukan perjalanan bersama Sudah sepantasnya kalau kami mengimbangi keadaan dari rekan seperjalanan kami Kalau tidak bantu-membantu dari mana kita bisa kokoh setelah Seng Surya menyingsing perjalanan segera dilakukan Tengah hari racun teratai yang mengeram dalam tubuh Hoa Tian Hang Kambuh Ia segera turun dari punggung kudanya dan melanjutkan perjalanan dengan jalan berlari Makin lari ia semakin cepat hingga dalam sekejap meter rombongan kuda telah ditinggalkan beberapa ratus tombak Jauhnya Hoa yang tak mau tinggalkan majikan mudanya dengan begitu saja Dia pun loncat turun dari kuda dan berlari di sisinya Siaw ke Anjin serunya kemudian bila kau tidak tahan Biarlah budak menotok beberapa buah jalan Darahmu serta menggendong dirimu untuk melanjutkan perjalanan